ini coba temen-temen ya tak sambung di video mungkin uploadnya enggak tahu kapan ya ini tadi kan habis dari shell penuh nyedok ya belum tari set AVG nya tetap 16,1 ini saya coba pakai halusan lagi ya halusan lagi itu dalam artian saya enggak 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 terlalu pacu yang kick-down gasnya jadi gasnya stabil terus enggak pernah saya gas di RPM 3000 ke atas jadi saya main giginya di gigi atas seperti ini aja saya masuk di gigi lima ya jadi RPM nya kecil terus lajunya juga santai ini bisa dilakukan kalau ban bakarnya bagus kalau ban bakarnya nya selek ya ke menurut crocking maksudnya crocking atau litik gitu ya temen-temen ya ini coba saya pakai shell metode full-to-full lagi seperti apa Insya Allah kalau ada kesempatan ke temen-temen semua akan saya sharing sayang di Sitarjo di Surabaya itu SPBU Vivo SPBU apalagi ya kastrol-kastrol ada AKR itu ada cuman saya belum pernah saya ngisi ke mobil ini mobil perang ini polisi cekan jenyalah sekarang ini ya kemarin itu juga cekan jenyalah jadi enggak pengaruh cekan jenyalah dengan performa konsumsi bar bakar ya temen-temen ya tergantung cara pakai sendiri ya tergantung cara kita berapa pakai tergantung kondisi jalannya sebagus apapun kita berkendara tapi kalau jalannya enggak menunjang jalannya menunjang telematinya macet terus sering mobil jadi jenset mobil diem mesin nyala buat ngasih buat keluarga di dalam kabin ngasih ya otomatis pasti akan AVC nya dan kondisi bar bakar maksud saya akan boros karena BBM nya terbuang dengan kilometer tidak jalan ya temen-temen ini ini saya akan mencoba agar mencoba olilu promec ini ya saya akan gas ke 15.000 km ini caranya yang agak ekstrim tapi tetap saya pantau per 1000 km itu terjadi volumenya volumenya berkurang drastis atau terjadi ngeset apa enggak ya temen-temen ya jangan ditiru oli kalau bisa maksimal 10.000 aja temen-temen maksimal sekali ya anjurannya kalau sama mobil pindah jalan atau macetnya paling aman di 8.000 km paling optimal tenaga terjaga diganti-ganti di km atau setiap 5.000 km kalau mentok-mentok teman-teman ya mentok di 10.000 km aja jangan ditiru adakan saya ini nanti ya tapi kalau misalkan sebelum 15.000 saya ngerasa enggak enak atau ngerasa ada yang ganjel akan saya sharing ke teman-teman semua ini di luar sepengetahuan dari pihak Lopromec ini saya coba-coba sendiri temen-temen karena kalau saya ngonten ya ini perlu diperhatikan kalau saya ngonten terus saya unboxing atau review sebuah produk ya itu pasti akan saya coba dulu ke mobil mobil saya sendiri sebelum itu setelah itu kalau sudah enak sudah oke pasti akan saya sharing ke teman-teman itu semua dan juga ke pelanggan jasa service PSA ya tadi enggak salah-salahan teman-teman saya enggak salah-salah dapat produk apa tak sharing nanti kita diri sama teman-teman teman-teman yang enggak enak saya juga yang beban mentalnya kurang enak atau merasa bersalah atau berdosa ya itu yang perlu diperhatikan jadi setiap saya yang upload di video ini sudah sudah pasti ya ter sharing tersaring atau juga sudah terfilter karena kalau pengerjaan itu atau ya atau konten itu sudah kami lakukan ke mobil pelanggan ataupun ke mobil kami sendiri ya perlu diperhatikan itu teman-teman hati-hati dalam memilih sebuah konten yang perlu ditiru atau yang perlu diikuti kalau memang tak bisa ya serahkan kepada ahlinya aja teman-teman ya daripada nanti malah nggak karu-karuan mobilnya karena sering banyak seperti itu pengatuan orang yang pengetuanya kurang bikin konten salah-salahan ditiru orang mobilnya trouble dulu itu nggak takut dosa-salahan seperti itu ya tadi di ini di teliti dicermati kalau mau operasi sendiri dilihat kontennya itu yang bisa dikerjakan di rumah atau yang yang bikin konten itu backgroundnya seperti apa apakah memang bengkel apakah memang cuman konten kreator aja yaitu teman-teman sendiri dia bisa memilah oke nanti dilanjut di full-to-full BBM Shell ya seperti apa tadi kan yang pertama itu 15,7 atau di AVG 16,1 ya selamat menikmati 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 Belum akurat ya akurat itu bisa dikatakan akurat setelah 300 perjalanan ya tripnya ya Kalau masih di bawah 100 itu kurang akurat atau tergantung kondisi jalannya Kalau jalannya lancar seperti di tol tadi ya pasti akan irit di APJ ya Tapi kalau jalanannya macet seperti ini ya sudah turun lagi Merambat seperti ini pasti akan turun ya memang irit dan bakar selain dari kondisi kesehatan mobil Kualitas oli juga dipengaruhi dari kondisi jalan yang dilalui teman-teman ya Nah ini ada mobil moko di tengah jalan ini Alhamdulillah ini ya ada orang di bawah itu lagi perbaikan Ini saya berusaha di gigi tinggi tapi RPMnya RPM rendah Tidak sampai di atas 3000 Nah itu lagi 20,6 Ini kepadatan di daerah Surabaya Utara Tepatnya di daerah Pelabuan Di lintasan kereta api Kalimas Surabaya teman-teman ya Tidak sampai ke peraknya kalau pelabuan itu daerah perak Ini saya mau ke daerah wisata religi Senan Ampel Kondisi ada ril kereta api yang ditutup Tadi 20,6 ya Sekarang 20,3 Tapi itu tadi Sepakai catatan Tripnya ini Trip ini ya Ini harus di atas 100 minimal atau 300 kg pesanan baru bisa dikatakan AVG nya akurat atau kalau mau aman ya full to full Seperti yang metode sebelum konten ini saya lakukan Ini bukan mencoba Tanpa kersel apakah konsumsinya bagus Tapi ini dengan Pertawina Pertawak 92 Wakanda Jalannya sempit ada kereta Ini manak cegrak Jadi jalannya Mobil-mobil besar Mobil-mobil besar pada Lalu rintas di daerah Pelabuannya Mobil-mobil putih kemas seperti ini Ini 20,1 turun terus Terus tadi buat potokan Enjoy bergendara Kalau pengen kencang-kencang Pasti pengarah ke BBM Kalau pengen santai BBM pasti menyelesaikan Tergantung kondisi jalan juga Dan sering berhenti seperti ini juga Banda Kondisi jalanan atau rute Cari perjalanan teman-teman semua Berikutnya akan saya skip aja teman-teman ya Sampai indikator Bensin nyala itu di Jalan trip Berapa bisanya Ya tripnya ini Baru kita bagikan manual Seperti metode sebelumnya Ketemunya satu banding berapa Ini karena turun terus Kondisi jalan mengaruhi Sekali lagi ini buat pembantu aja Tidak bisa dibikin Patokan Kalau mau patokan Metode full to full itu Paling akurat teman-teman ya Kalau memang ada yang boros Kemungkinan besar Dari engine-nya Seperti busi Fetir udara Terus Kebersihan throttle Kebersihan filter BBM Bahan bakar yang dipakai Sensor-sensor ada masalah Seperti ini sebenarnya Software-nya ada masalah Sebenarnya ini juga bisa pengaruh Ke posisi bahan bakar Yang agak lebih boros Seperti halnya HP teman-teman Kalau ada masalah Di banyak tumpukan Aplikasi Jadi akan sedikit temut Jadi juga sama Seperti mobil Kalau mobil bagus Itu Software-nya juga harus bersih Tidak ada DTC Yang tersipat di SU Dan juga hardware-nya juga harus bagus Serta diluncang dengan BBM yang bagus Dan juga kondisi jalan yang Lancar ya Teman-teman Lanjut aja Di Sampai Indikaturnya lah Karena ini Sangat stuck Ya Battleneck Padat sekali Saya lepas HP-nya Ya teman-teman Lanjutan dari Video Irit dan bakar Yang Coba pakai Shell ya Pakai Shell Shell super Ini Masih ditembus 18,3 Masih seginian Ini kok buram ya Masih seginian Dengan trip 527 Kilometer Kemungkinan besar sih Ini bisa mengalahkan Pertama ke-92 Yang harga Rp13.900 kemarin Sekarang masih tanggal 20 Bulan Oktober ya Teman-teman ya Nah ini nanti Saya pantau tetap Saya pantau kabari Teman-teman Untuk Hasil dari Full to full Dari BPM Shell Super Harganya Rp14.000 sekian Yang pasti Lebih mahal Daripada Pertama Tapi dia Lebih Tidak pakai Tidak pakai antri Beratnya cepat Dalam pelayanannya Karena kan memang Agak sepi ya Lebih mahal juga Itu tadi Ini dengan catatan Indikator engine Mobil saya Ini nyala Sensor HO2SS Satunya Atau yang Sensor gas buang Atau sensor oksigen Yang atas Saya lepas Dikarenakan mobil Nyendal-nyendal 527 km 18,3 Ini saya Satu harinya Kalau Pergi ke Surabaya PP Sedarjo Itu 70 km Apakah nanti Bisa tembus Sampai di 600 Ya nanti Saya tetap Tetap ini Tetap Untuk informasikan Ke teman-teman Semua Bisa Berangkat dulu Ke Surabaya Ya teman-teman Ini Proses berjalan Surabaya Tanggal 21 ya Tes ini Dua pakar Baru saya Nyala ini Di tol Langsung saya Bikinkan konten Atau Ambil HP Untuk Record Untuk sharing Kepada teman-teman Youtube semua Ini Begitu nyala Tapi nanti Mungkin Saya isinya Di Shell Dekat rumah saya Yang jaraknya 30 kg Dari Jarak sekarang ini Kurang lebihnya Mudah-mudahan cukup Bensinya Tidak sampai Kehabisan Ini Tembus di 618 618 Nah Tapi nanti Kita tesnya Tesnya Tidak Ini Dibagi Dengan Ini Trip ini Tidak Dibagikan Dengan Jumlah liter Yang kemarin Nah Kita nanti Tesnya Disi lagi Bahan pakarnya Nah Mungkin nanti Saya akan pakai Shell V-Power ya Shell V-Power Yang Ternyata harganya 14800 Selisih 700 rupiah Saja Dengan Shell Super Tapi dapat Round 95 Nah Itu kan Lumayan Apakah Apakah Sama Nanti Mudah-mudahan Saya Mendapatkan Sempatan Dan juga Sempat untuk Mimpikan Konten Seperti ini Lagi Dan bisa Sharing Ke Teman-teman Nanti Ini ada Ini tol Benar Tol waru Tol waru Nanti yang Ini Yang Dibagikan Adalah Jumlah liter Yang kita isi Terus Dibagi Sama trip Ini Nanti trip Ini Mungkin Dapatnya Bisa 650 Tapi Baginya Nggak Di liter Yang kemarin Teman-teman Tapi yang di liter Yang diisikan Terakhir Itu Biar teman-teman Bisa Mencapai sendiri Metode Tes Mobil kenderaan Teman-teman Full to full Biar Nggak salah Hitung Biar juga Nggak bisa Biar juga Nggak terlalu Patokan dengan AVG ini Ini kan Cuman Membantu Saja Akurannya Full to full Pali selisih Kemarin 0,4 0,5 Selisihnya Mohon maaf ya Ini suara saya Agak serak Ini juga Masih Perjalanan Masih Sampai Di Warung Ini Masjid Agung Surabaya Saya isinya Besok pagi Kemungkinan Atau Kalau Langsung Pulang Malam Ini Langsung Aja Tak isikan Dan tak sharing Ke teman-teman Semua Berikutnya Saya usahakan Pakai Selfie Power Apakah Sama Dengan ini Apakah Nggak Yang Mudah-mudahan Bisa Diberikan Kesempatan Untuk Berkomunikasi Dengan Teman-teman Youtube Semua Ya Teman-teman Saya putuskan Mampir Ke SPBU Shell Terdekat Isi V-Power Turbo Yang akan Nyambun Di konten Tes Irit Bahan Pakar Berikutnya Ini Di SPBU Shell Banyurep Yang Dekat Yang Dekat Sama Rumah Saya Surabaya Banyurep Simo Magersari Ini Simo Magersari Saya Aslinya Rumah Saya Di Surabaya Di Daerah Simo Kalau Siti Duarjo Itu Istri Saya Ya Oke Ini Nanti Kita Cari Spot Untuk Hitung-hitungan Karena Belum Dibuka Sama Masnya Masnya Masih Repot Ngurusi Isi Motor Ini Kita Nanti Hitung-hitungan Pakai Kalkulator Oke Masih Di SPBU Shell Habis Isi Yang Turbo Eh Sorry Turbo Pertama Yang Selfie Power Round 95 Dan Harga 14 840 Selisih 700 Saja Ternyata Saya Baru Nga Karena Beberapa Pelanggan Yang Saya Sharing Kemarin Di WA Itu Suruh Coba Ke V Power Karena Lebih Murah Dan Harganya Selisih Tidak Lalu Jauh Sekarang Sekarang Saya Isi V Power Ini Lanjutan Konten Ini Sekarang Tinggal Hitung-hitungan Sebelumnya Kita Isi Di SPBU Shell Sidoarjo 35 Liter Ini Ya Column 35 Liter Pakai Shell Super Dengan Jarak Tempo 631 Kilo Nyala Tadi Di 628 Waleng Ya Lebih Hemat Sudah 70 Sampai 80 Kilo Dari Petama 92 Harganya Selisih 200 Rupiah 13 500 Lawan 14 150 14 150 Sebelumnya Isi Yang 13 900 Ini 13 900 Ya Yang Ini Bisa 300 900 Sekarang Kita Isi Di Full Lagi Dapat Selfie Power Ya Harga 14 8 40 Dengan Volume 1 Liter 36 Liter Jadi Kita Hitung-nya Seperti Ini Teman-teman Oh Ya AVC Nya Dapat 18 4 Ini Venal SPC Venal Ya AVC Dari Itu kan Dari Mobil Taruh Trip-nya Di 600 31 Dibagikan Dengan Yang Isi Terakhir Ini Terakhir Sekarang kan Tanggal 21 Ya Tanggal 21 Nanti Ada Tanggal Ini Tanggal Oh Ini Diat Ini Diat Atas Ini 21 Oktober 2022 Jam Jam 8 03 6 31 Dibagikan 36 Liter Kita Cari Calculator Dulu Calculator 6 31 Dibagi 36 17 17,5 Ini Hasilnya Lebih Rit Pasti Lebih Rit Jauhkan Loh Kemarin Pertama 92 15,7 Lebih Rit 2 Literan 2 Literan Eh 2 Kiluan Per Liternya Ini Kalau dari AVC 18,4 Tapi Reel 17,5 Yang Pasti Dihitung Ini Memang Bantu Ini Yang Akurat Cara Ngitung Yang Paling Akurat Seperti Itu Jadi Ini Tidak Bisa Potokan Kalau Kita Jalannya Turunan Terus Gas Caranya Gas Irit Tapi Kalau Jalannya Macet Terus Ini Tidak Bisa Potokan Berikutnya Konten DV Power Kita Akan Nolkan Nanti Koper Koper Sebentar Tak Asakan Sensasi Tenaganya Mobil Dulu V-Power Terus Tapi Waktu Itu Naik Naik Jadi Berapa Dan V-Power Itu Pengalaman Saya Sedul Itu Gampang Kayak Toc-toc-toc Gitu Mobil Saya Itu Berubah Ke Pertama Yang Turbo Itu Enak Karena Ronde Lebih Tinggi 98 Terus Mahal 98 Turbonya Peralih Pertama 92 Pertama 92 Waktu Naik Boros Gampang Habis Tak Kiran Keluar dari Pelanggan Itu Cuman Kebetulan Tapi Ternyata Mobil saya Juga Waktu Full tank Dapat 500 500 Kilo Full tank Perjalanan Keluar Kota Lamongan Surabaya Jadi Dapat 631 Kota Surabaya Surabaya Terjodok Lebih Irit Ini Nanti V-Power Nanti Saya Ngobrol lagi Teman-teman Di Jalan Tom Untuk Sensasinya Seperti apa Dan Tenaganya Seperti apa Dan Iritnya Seperti apa Ikuti Terus Di channel Ini Ya Teman-teman Itu Saya Seringkan Kali Ini Semoga Membantu Semoga Bermanfaat Salam Seluruhan Terima kasih